Intro Ayah Bima Yudho siap dukung sang anak kritik lampu Apalagi nanti sehingga PNS lagi lebih seru Ayah TikToker Bima Yudho Juliman semakin tak segan memberikan tanggapan menohok kepada Ginda Ansori Hal ini tak lepas setelah Ginda Ansori pengacara yang telah melaporkan anaknya itu Menyentil soal pendidikan dan etika bicara Bima Yudho Saputra Juliman bahkan mengungkap akan terus mendukung penuh Bima Yudho untuk mengkritik lampu Pernyataan itu disampaikan saat Juliman dan Ginda Ansori dipertemukan di acara catatan Demokrasi TV One Juliman dianggap tak bisa mendidik anak karena Bima Yudho dianggap berbicara kasar Saat mengkritik provinsi Lampung oleh Ginda Ansori Ia menyebut meski Bima terkesan berbicara kasar Namun pemuda yang sedang menempuh pendidikan di Australia itu tidak korupsi Juliman lalu membandingkan sikap Bima dengan seseorang yang bersikap sopan namun doyan korupsi Ginda Ansori kemudian mengaitkan pendidikan Bima dengan ucapannya yang menyebut Lampung Dajat Saat menyampaikan kritikan Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka dia akan semakin santun dan merangka menyampaikan kritikan kata Ginda Ansori Kanda ini berkaitan dengan ukuran kesopanan ukuran tata nilai yang dia punya ujar Ginda Ansori Mendengar ucapan itu, ayah Bima yang akrab disapa Juli nampak tak terima dameradang Alhasil, pria yang sempat diintimidasi oleh pihak pemerintah provinsi Lampung tersebut Langsung memaparkan soal pendidikan putranya yang diterima di sejumlah universitas luar negeri Bicara masalah pendidikan ini sekarang ya, ini Anak saya diterima di Australia-nya 3 perguruan tinggi negeri di Amerika 2 Tapi di Republik Indonesia tidak dipakai Itu data-data real itu, ujar Julaiman menjawab perkataan Ginda Ansori Bahkan Juliman mengungkapkan jika tingkat pendidikan di perguruan tinggi tempat Bima menimba ilmu saat ini Jauh lebih baik dibanding universitas ternamah di Indonesia Tingkat pendidikan perbandingan di dunia jauh dengan UI, ITB, UGM Bisa lihat dibandingkan dengan perguruan tinggi anak saya ini urutannya Masalah kekritikan pendidikan, real itu mas, itu toh kata Julaiman Atas tindakan Bima menyuarakan kritikannya untuk Lampung Julaiman sebagai ayah mengaku akan terus mendukung sang putra Menurutnya akan lebih seru lagi nanti ketika dirinya sudah tidak lagi menjadi PNS Kritikan yang disampaikan Bima bisa jadi lebih seru Tetap berjuang semangat, saya dukung apalagi nanti saya sudah gak PNS Lebih seru ujar Julaiman Mendengar ucapan Julaiman itu, para audiens yang hadir dalam program acara tersebut Memberikan suarakan heboh kepada ayah Bima Yudo Seperti diketahui saat ini Bima Yudo Saputra Masih berada di Australia untuk menempuh pendidikan Kritik-kritik yang disampaikan Bima juga dilakukan secara daring melalui video yang dibuatnya di Australia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!